Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rumah Sakit Islam Jakarta Cepaka Putih yang berbahagia Kali ini kita akan bercerita tentang cedera lutut Poliortopedi di RSJCP itu tidak selalu yang berobat adalah orang tua ya Akhir-akhir ini saya sering menemukan pasien ibu-ibu muda Usia 20-20 tahun dengan cedera lutut Yang kalau datang biasanya dok saya nyeri tapi saya gak jatuh dok Bukan kecelakaan dok tapi nyeri banget dok Kenapa bisa begitu? Kalau di ronsen ya kita biasanya tidak akan melihat ada cedera di sana Tidak ada cedera di tulangnya tidak ada patah di tulangnya Tapi ketika dilakukan pemeriksaan kemudian kita anonesis Kita cerita apa penyebabnya kemudian diperiksa kemudian dilakukan MRI Itu biasanya akan kelihatan ada cedera di meniskesnya atau di ligamennya Ini sering dialami ibu-ibu muda kenapa? Dengan gaya hidup sekarang pengen tetap bugar, pengen langsing, pengen sehat Melakukan berbagai macam olahraga Ibu-ibu itu kalau ada aerobik ikut aerobik Ada gym ikut gym Ada yang zumba mereka ikut dengan zumba Atau yang sekarang juga cukup rame itu adalah ponfit Tapi mereka baru melakukan satu dua kali datang untuk poliortopedi Karena biasanya mereka sangat semangat sekali melakukan olahraga itu Tapi lupa cara bagaimana harus aman dan nyaman ketika melakukan olahraga Lupa pemanasan, lupa menggunakan pakaian atau di tempat yang aman, nyaman ketika melakukan latihan itu Dan terlalu over gitu latihannya Yang perlu saya ingatkan adalah bahwa jangan lupa pemanasan Lakukan pemanasan dengan baik sehingga otot-otot kita itu juga bisa melakukan aktivitas itu nanti dengan cukup baik Bisa menopang sendinya, bisa menopang tubuh kita dengan baik Kemudian gunakan pakaian dan peralatan latihannya itu atau olahraga itu dengan baik Sehingga tidak menyebabkan cedera Lalu, kalau saat kita sudah mulai lelah, ya jangan dipaksakan Dan lakukan olahraga ini secara bertahap Lakukan dengan yang ringan-ringan dulu Ketika kita merasa otot kita, tubuh kita lebih bugar Baru naikkan grade latihannya Naikkan grade olahraganya Jadi ketika baru-baru mulai, jangan langsung grade tinggi Langsung aktivitasnya lama dan berat Itu bisa memudahkan cedera Sayang kalau sudah semangat untuk olahraga Kemudian salah berolahraga Itu menyebabkan kita jadi cedera yang mungkin tidak cuma 1-2 hari penyembuhannya Bisa berbulan-bulan Sayang sekali kalau itu terjadi Bukan tujuan olahraga yang baik untuk membuat kita bugar Untuk kita tetap sehat Justru sebaliknya Kalau kita cedera, itu justru menyebabkan kecacatan mungkin di bagian tubuh kita Jadi ingat selalu, persiapkan olahraga dengan baik Karena tujuan olahraga tentu membuat kita lebih sehat Lebih bugar dan lebih nyaman dalam beraktivitas sehari-hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!